Kebakaran gudang penyimpanan minyak diduga ilegal di RT 6 Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Padoh Robolalu, masih dalam penyelidikan kepolisian. Kasar eskrim Poloresta Jambi, Kompol Yuyen Priyad Maja mengatakan, ada sejumlah saksi yanglah menjalani pemerisuan, namun terkait pemilik gudang yang disebut-sebut milik Budi Niaso, pihak penyidik baru berencana akan melakukan pemanggilan. Di hasil pemerisuan laparan dan sejumlah saksi, asal api diduga kuat berasal dari alat Alkon, hal tersebut seperti pompa yang melakukan penyodotan minyak dari tanki ke derum atau sebaliknya. Akibat adonnya gesekan dan minyak keluar dari selang sehingga memicu timbulnya api. Untuk melengkapi berkas pemerisuan, tim penyidik saat reskrim Poloresta Jambi, lama mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi seperti tiga mobil tanki, mesin Alkon dan sejumlah peralatan lainnya. Pemilik ada, kita sudah dapat informasi inisial B, jadi nanti kami akan perdalam lagi. Status gudang tersebut, apakah betul minyaknya oprosan atau memang minyak...